Terima kasih. Semen, mana nenek-nenek? Ih, maksud kamu aku ya? Nyebelin. Masa aku dibilang nenek-nenek sih? Sementara orang lain di medsos dibilang cantik tapi aku dibilang tua. Ih, sebel. Lu sehat, kok lu meracau gitu sih? Aneh banget. Kayaknya ada yang salah deh sama lu. Coba cerita. Ini nih, di insta banyak banget temen jurusan gue lagi upload foto jalan-jalan, seneng-seneng. Sedangkan gue gak kemana-mana. Kesel tau gak sih? Bentar, bentar, bentar. Lu ngerasa kesel cuman karena ngeliat foto di medsos. Aneh nih. Coba gue tanya. Lu ngerasa risih gak kalau sehari gak megang handphone atau medsos? Ya iyalah, gue kan anak jurusan komunikasi. Masa sih gue ketinggalan informasi paling up to date? Kayaknya gue tau masalahnya deh. Kebetulan minggu lalu gue diajarin materinya di kampus. Lu kena penyakit FOMO. Kayaknya sih. FOMO? Apaan tuh? Gue taunya FOM. Bukan FOM busa minah. Ini MOFO. Eh, maksudnya FOMO. Fear of Missing Out. Lu dari tadi gue liatin, ngeliatin handphone terus. Ditambah lu ngeluh ngeliatin Instagram temen-temen lu. Terakhir, lu kayaknya takut banget ketinggalan berita satu pun di medsos. Emang apa yang salah sih? Kan gue cuma scrolling medsos doang. Masa dikait-kaitin sama penyakit sih? Gue sebagai mahasiswa psikolog dan temen satu kosan lu perlu ngasih tau soal ini. Soalnya kalau dibiarin aja, ini bakal ngangguh hubungan dan komunikasi lu di dunia nyata. Oke? Bisa-bisa lu masuk RSJ, rumah sakit jiwa. Ih, 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 yang bener. Ih, kok lu ngomongnya kayak gitu sih? Kan gue takut. Becanda, ding. Hehehe. Hmm, jangan pecanda deh, hampir-hampir jantungan gua. Hehehe, sorry. Eh, tapi ini serius loh. Kalau perilaku lu kayak gini terus pas main medsos, ini bakal ngangguh hubungan lu di dunia nyata. Oke? Lu bakal ketagihan main handphone. Terus lu bakal ngeliatin kesenangan-kesenangan orang lain. Terus ngerasa kayak hidup lu tuh paling gak enak. Padahal gak kenapa-napa. Lu jadi ngiri dan sirik ke tetangga tapi ini versi digital. Gak bener tuh, gak bener. Iya juga sih, makin kesini bukannya nyari informasi yang bermanfaat. Gue malah fokus liat kesenangan orang sambil banding-bandingin sama hidup gue. Kalo kayak gini masih bisa dibenerin kan? Untuk lu nanya, solusinya sih simple. Apaan tuh? Gak deh HP lu ke mangga dua. Tuh kan, mulai deh, mulai deh. Serius ih. Iya, iya gue serius lagi nih. Sebenernya mah simple. Yang pertama, lu harus banyak-banyakin bersyukur. Jangan malah ngiri yang orang lain punya, lu gak punya. Yang kedua, kurang-kurangin deh fokus interaksi di dunia maya. Mendingan banyakin interaksi di dunia nyata. Ya kayak kita ini. Terakhir nih. Daripada lu bikin status di medsos buat cari perhatian, mendingan lu bikin jurnal buat diri sendiri. Karena gak baik lu terus-terusan cari pengakuan di medsos. Gak worth it. Oke, kalau lu ikutin perkataan gue, mudah-mudahan bakal... Bakal apa? Bakal gila. Ya bakal membaik lah. Udah, lu ikutin aja biar normal lagi. Iya deh, iya. Poinnya, gue tidak terpaku dengan gadget dan medsos kan. Lebih act di kehidupan nyata. Gitu kan? Iya bener. Satu hal lagi. Gue mau tanya. Tau gak kenapa sebuah postingan foto jalan atau makan yang terkadang kita lihat, kita langsung berasumsi bahwa mereka itu, wah seneng banget ya. Mereka jalan-jalan, makan enak. Kemudian kayaknya mereka bahagia banget. Kenapa, kenapa, kenapa? Hal kayak gitu terjadi karena lu gak ada di sana. Kalau lu ada di sana, gue yakin pasti bakal biasa-biasa aja ngeliatnya. Gak yang bahagia-bahagia banget gitu. Ya gak? Hancar. Mungkin ya, tapi gak tau ah. Saat ini yang harus gue lakuin, gue coba imbangin diri gue dari dunia maya dan dunia nyata. Iya, banyakin kumpul. Tapi jangan berkerumun. Makan gak makan, pokoknya kumpul. Hahaha Anywhere you go, anywhere you go.